Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video Memasak lainnya, kalian klik Tombol notifikasi, like videonya Kalau kalian suka, komen dan juga Bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo, saya Salam Mas Pada perkenalkan saya Resi Pada kursus Pembangsa kali ini Kita akan membuat ayam teriak Buat yang penasaran Bagaimana sih proses pembuatannya Dan apa saja bahan-bahannya Langsung aja kita lihat Di sini ada 4 buah paha ayam filet Kita menggunakan ayam bagian paha Yang sudah dipotong-potong besar Lalu ada 2 siung bawang putih Ada 1 buah bawang bombay Ukuran sedang yang sudah diiris panjang Ada 1 buah paprika hijau Yang sudah diiris panjang 1 buah paprika merah Yang sudah diiris panjang Ada 2 cm jahe yang sudah dimamarkan Ada 1 sendok teh kecap asin 2 sendok makan saus teriyaki Ada 1 sendok teh kecap manis 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk 1,5 sendok teh gula pasir 200 ml air Dan 1 sendok makan minyak goreng Untuk menunis Nah, itu bahan-bahan untuk membuat ayam teriyaki Saya Salam Mas Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya Untuk ayah saselokos, jangan lupa untuk aksen ya Karena kita juga mau tahu ini saselokos nontonnya itu dari daerah mana aja Dan kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar sebelum live-nya beranggis Nah, pertama kita tuangkan minyak goreng ya Lalu kita tumis di bawang putih, bawang bombay, dan juga jahe yang tadi sudah kita makan Nah, ini udah ada yang punya apa nih, kak? Dari Maisutahar Halo katanya Halo Nah, jadi kita lagi buat apa sih, kak Resi hari ini? Hari ini kita lagi buat ayam teriyaki nih, kak Inggrie Jadi, kak saselokos yang masih bimu Ayam teriyaki tuh gimana sih? Kalau semua tanya, nah ini bisa banget ikutin videonya sampai basah Jadi, ini tadi bahan-bahannya juga sudah kita sebutkan Itu mudah banget ya, saselokos bisa kita dapatkan di sekitar kita semuanya Jadi, bahan-bahannya ini sebenarnya nggak soal banyak ya, kak Inggrie ya? Iya, simple ya, kak Indri Nah, ini kita tumis dulu bawang bombay, bawang putih yang sudah kita cincang Dan juga jahe yang sudah kita memasak Kita tumis sampai kakus, lalu sampai dimasukkan ayamnya Kalau saselokos ada yang mau ditanyain, boleh banget lo sebelum latinya berakhir Nanti akan kita coba batin jawab Iya, betul banget itu saselokos Ini memang, itu namanya, ayam teriyaki itu sesuai mudah banget ya Dibuatnya kasih ya, protai-syu Tadi juga sudah disebutkan bahan-bahannya Dan sebenarnya itu juga dia bisa dikreasikan dan dibolifikasikan Sama-sama selera saselokos, ya memang Ini juga enak nih, kayaknya dari morningnya Tunggu apa ya, kalau saselokos Ya ini enak masas-saselokos, tapi kalau saya saselokos cuma sampai di rumah ya, kak Indri Ya betul banget nih, sudah tercium banget nih, wangi-wangi dari bawang bombay Dan bawang putih yang lagi disini Nah ini udah banyak kalan yang afer loh, karena ini ada dari Gontang, ada Ari, dari Orbitan, Jakarta Timur, dan juga Nani Azen dari Jogja Kalau saselokos semuanya, selamat menikmati Ini si bawang bombay itu kita tumis sampai biar matang Nah kalau saselokos untuk mengetahui tingkat kematangan bombay itu sampai siapa sih Ini bisa dilihat selain baunya yang harum, jadi bawang bombay itu sudah terlihat bening gitu, kak Indri Kan ini masih putih warnanya, dia kalau sudah matang, bawang bombay itu warnanya terlihat jadi seperti bening Dan juga keluar karamel life ya gitu loh Jadi si bawang bombay itu sebenarnya mengandung sedikit kadar gula Nah bisa dilihat seperti ini, jadi dia agak sedikit kegosong-gosongan Tapi jangan sampai gosong banget sih, kak Indri Jadi nanti kalau si bawangnya sudah mulai terlihat agak bening gitu Dan bawangnya sudah harum, itu artinya bawang bombay saselokos itu sudah matang Tapi mungkin kalau saselokos yang suka bawang bombay dan enggak bau terlalu air itu juga bisa Oh iya, enggak bau terlalu matang ya, Pak Indri Nah ini soalnya bawang bombay itu cip banget ya, harumnya dia karena bersih bentar itu pasti udah akan bersih untuk harumnya nih Nah ini sudah ada yang masuk lagi, ini kayak ada haslawati dari Raja Ampat Ada cani nyetan dari Bekasi dan juga seluruh saiknya dari Makassar Halo Makassar, Raja Ampat dan juga Bekasi, selamat bergabung Ini yang kita masuk ke awal, ini yang kita lompok beli, ya betul Ini bisa langsung kita masukkan si ayamnya Nah kalau untuk ayamnya sendiri, itu bisa sesuai dengan selamat-selamat biar ya Kita akan menggunakan bagian taha Hari kali ini kita menggunakan bagian taha yang sudah kita sumpah ya Lalu ini sudah kita potong ukuran 2 cm tadi, 2 cm, jadi ini agak besar gitu Nah ini kita potong ukuran ini bisa disesuaikan ya Kalau ini tuh perang ini yang biasa suka ada ke ala jepang itu ya, harumnya Nah ini juga ada yang terakhir nih, Kakak Ades Bisa-bisa dilindungi bagian atau bagian ya Bisa dong dibuji seriaki ya, kaknya gue jauh Apalagi ini stok bagian bisa Wah iya, boleh banget ya Jadi kita masak sampai si ayamnya itu berubah warna, benar-benar matang Jadi sambilnya kita tambahkan di ayam-ayam aja Untuk selamat yang baru bergabung dan ketinggalan bahan-bahannya sebetulnya sudah kita sebutkan di awal Kalau sosial mas ketinggalan sosial mas masih bisa nonton ulang video nya di Facebook Sadiang Sedap Dan akan kita setelah selama 1x24 jam di Instagram Sadiang Sedap Nah ini ada yang terluka di sini ada, Raukara, 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 dan juga ada dari Binali, Karepi Halo, sosial mas! Nah ini ada pertanyaan yang sama juga dengan BN Saro Jadi emang bisa di bawah yang tidak di sini Kemudian ini sama mungkin Kalau ini percuma-percuma Nah ini juga saya menanya di negara Kalau ini bagian cakibu menarik Kita ketanyaannya ini Kalau tadi bisa bula-bula banyak Saya maafkan di bawah bagianending Kalau ini Fakta ya itu bisa di gula, bisa di gula di donseng, special客, kalau sesuatu bertinggung bahan-bahannya apa aja special客 kita langsung search aja di youtube channel saja yang seder karena disitu udah banyak banget pilihan aneka olahan daging ya kak Ibu iya, terus juga ada festival pengelola gitu loh, karena simpan, daging-daging itu ada beberapa aja ya, seru studio, beraneka-aneka, pasokan, biar laut iya kak ibu, iya kak ibu jadi kita bisa membuat daging kambing supaya jadi mumpuk, juga ada loading youtube channel saja yang sedap jadi jangan lupa untuk kunjungi youtube channel saja yang sedap dan jangan lupa juga untuk subscribe youtube channel saja yang sedap ya, jadi itu udah langsung banget ya kami dari uai, teksnya ada, sarap rohnya ada, efeknya juga ada jadi, tinggal lalu itu, sedulunya jadi, di kolom lalu, simpan menurutannya kalau gini, oh ya, dikumpulannya, baru menggabungi karenci dan selesai tanya olah, kenapa sih karenci ini hari ini kita sudah membuat ayamnya ya, siswa ini ayamnya sudah mulai berwarna, sudah mulai matang, bisa kita masukkan kecap manis, tadi kita menggunakan satu sendok teh kecap manis kalau ada kecap asin dan juga saun biram maaf ya riaki saun, kita menggunakan dua sendok makan selamat menikmati selamat menikmati